Setelah dinyatakan lengkap atau P21 berkas perkara kasus kecelakaan maut dengan tersangka Rashid Rajasa segera dilimpahkan ke kejaksaan pekan depan. Sebelumnya ayah Rashid Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan anaknya siap bertanggung jawab dan menjalani persidangan. Setelah dinyatakan P21 berkas kasus kecelakaan maut di tol Jagorawi yang menewaskan dua orang dengan tersangka putra Menko Perekonomian Hatta Rajasa Rashid Rajasa akan dilimpahkan ke kejaksaan pekan depan. Menurut Kabin Humas Pol dan Metro Jaya Komges Pol Rihwanto sebelum tersangka dan barang bukti diserahkan ke kejaksaan Rashid terlebih dahulu akan menjalani tes kesehatan. Kita sudah koordinasi pada minggu depan awal ini kita minta hadir kemudian kita periksa di rumah sakit Polri atau klinik yang ditunjuk setelah dinyatakan sehat kita akan dilimpahkan ke kejaksaan. Rashid dikenakan pasal 283-287 Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman penjara di atas lima tahun. Pemeriksaan Rashid sempat tertunda karena ia mengaku mengalami trauma dan sakit maha akut. Bahkan mahasiswa perguruan tinggi di Inggris ini sempat jatuh pingsan saat diperiksa hingga harus dirawat di rumah sakit. Namun sang ayah Hatta Rajasa memastikan putranya akan bertanggung jawab dan siap menghadapi persidangan. Rashid mengalami kecelakaan saat mengendarai mobil BMW X5 di jalan tol Jagorawi pagi hari usai merayakan malam tahun baru. Mobil Rashid menabrak mobil Luksio di depannya hingga bagian belakang mobil tersebut terbuka. Akibatnya sejumlah penumpang jatuh, dua diantaranya tewas di lokasi kejadian. Arofah Supandi melaporkan dari Jakarta.